Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Ahmad Sulaiman NIMI 2018 2250 Sebelumnya saya disini akan menjelaskan penata usahaan hutang luar negeri sebagaimana saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman disini ada beberapa subpoin yang akan menjelaskan yaitu dalam suatu penata usahaan yang pertama hutang luar negeri pemerintah hutang yang dimiliki oleh pemerintah pemerintah pusat yang terdiri dari hutang bilateral fasilitas kredit hutang komersial dan hutang rasing termasuk termasuk pula surat berharga negara atau SBN yang 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 diterbitkan di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri yang dimiliki oleh bukan penduduk SBN sendiri terdiri dari surat hutang negara dan surat berharga syariah negara selanjutnya hutang luar negeri sentral negeri bank sentral nah disini ada uang yang dimiliki oleh bank Indonesia dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan divisa termasuk hutang luar negeri kenapa ini termasuk luar negeri juga karena bank Indonesia adalah kewajiban dalam membentuk sertifikat bank Indonesia di poin selanjutnya yaitu hutang luar negeri swasta hutang luar negeri swasta atau hutang luar negeri penduduk selain pemerintah dan bank sentral sendiri kepada bukan penduduk valuata asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian hutang loan agreement yang dikenalnya itu atau perjanjian lainnya simpanan dan kewajiban lainnya termasuk dalam komponen hutang luar negeri swasta adalah kewajiban berupa surat hutang dan diterbitkan dalam negeri dan dimiliki oleh buka dan penduduk sendiri hutang luar negeri swasta sendiri disini ada empat modal model pinjaman yang pertama pinjaman bilateral yang kedua pinjaman komersial yang ketiga pinjaman multi-iteral dan yang terakhir yaitu pinjaman official official atiansi atau ODA poin selanjutnya yaitu dasar pencatatan disini dasar pencatatan ada dua poin yang saya akan jelaskan sedikit saya jelaskan disini dasar disajikan dalam suatu US dollar data pembayaran hutang luar negeri pemerintahan dan bank sentral diperoleh mulai proses konversi dan felota asal ke US dollar dengan dengan menggunakan kursus transaksi dua dua kerja kerja sebelum tanggal transaksi sedangkan data posisi hutang luar negeri pemerintahan bank sentral dan swasta diperoleh melalui proses konversi dan felota asal ke dalam US dollar sendiri dengan menggunakan kursus tengah bank Indonesia pada akhir periode laporan yang poin kedua data hutang luar negeri disajikan secara grosir yaitu dengan tidak menggunakan sisi aset sebagai penunjang disini juga saya akan menjelaskan sedikit praktik komplikasi disini data uang luar negeri pemerintah bersumber dari keperintahan keuangan sedangkan data hutang luar negeri saya sendiri bank sentral bersumber dari bank Indonesia yang sepoin kedua datang data hutang luar negeri swasta dalam bentuk pinjaman hutang dagang surat hutang yang diterbitkan di luar negeri sendiri yang terakhir yaitu perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data menggunakan metode baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati